Pemirsa korona varian Delta asal India telah menyebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Varian Delta dianggap lebih berbahaya karena penularannya yang lebih cepat memiliki kejala yang lebih parah dan banyak menyerang anak muda yang cenderung abai dari protokol kesehatan. Dan pemirsa berikut ulasannya untuk Anda. Virus korona varian Delta pertama kali ditemukan di India pada Oktober 2020. Varian Delta ini telah menyebar ke 62 negara termasuk Indonesia. Di Indonesia, varian Delta telah terdeteksi di wilayah Jakarta, Kudus, Jawa Tengah, dan Bangkalan, Jawa Timur. Menurut epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman, virus korona varian Delta ini mendekati kriteria varian super meski belum secara sempurna. Virus varian super memiliki daya tular 50 persen lebih cepat dibandingkan varian Alpha yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Varian asal India ini dapat menyiasati imunitas atau antibodi manusia. Menurut pemerintah Inggris, vaksin Pfizer dan AstraZeneca hanya efektif melawan virus korona varian Delta sebesar 33 persen. Selain itu, varian Delta ini justru lebih banyak menyerang orang yang masih berusia muda. Dan jika menular ke anak-anak, maka potensi untuk dirawat di unit gawat darurat 1,6 kali lebih besar dalam 2 pekan setelah terinfeksi. Varian Delta juga memiliki gejala yang lebih parah. Gejala yang dialami pada pasien terpapar Corona Delta di antaranya mual, muntah, sakit perut, selera makan hilang, dan nyeri sendi. Selain itu, sakit kepala, pendengaran terganggu, dan sakit tenggorokan. Ada pula pasien yang mengalami demam, pilek, hingga kekurangan darah dan pembekuan darah. Berdasarkan data Kemenkes Republik Indonesia, per 13 Juni 2021, sudah ada 107 varian Delta yang tersebar di Indonesia. Satgas COVID-19 meminta masyarakat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 jenis apapun. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!